Udah berkali-kali gue bilang kalo malem-malem udah dirumah aja jangan main keluar Ini ceritanya karena dia yang main keluar malem-malem sampe dikejar sama kunti Dulu waktu nenek sakit dan gak ada yang ngurus Dikarenakan kakek juga udah gak ada Aku disuruh mama buat nemenin nenek Karena mama sama papa ada urusan penting Aku juga udah lama gak kesana Aku mau-mau aja Singkat cerita aku udah sampe di rumah nenek Mama sama papa juga udah pamit untuk pulang Sehari dua hari gak ada kejadian yang aneh Sampai hari ketiga Sekitar jam 24 Aku main sama dua temenku Sebut aja D Dan yang satunya lagi A Si D dan A itu temen kecil aku Pas aku izin ke nenek Nenek gak izinin Katanya cewek gak boleh main malem-malem Apalagi ini udah lewat isya Karena aku anaknya bandel Jadi aku ngeyel Pas udah dapet izin dari nenek Aku main ke warung Dan di deket warung itu ada pohon nangka Besar banget Katanya sih Itu pohon udah dari tahun 1991 Dan singkat cerita Temen aku si A Itu kan jago manjat pohon Jadi dia tuh manjat pohon itu Orangnya yang punya pohon juga gak marah sama sekali Aku sama si D ketawa-ketawa aja Di bawah Liatin si A yang lagi manjat Aku lanjut ke pos buat main Karena biasanya di pos suka banyak orang Yang lagi main Di jalan aku ngelewatin pohon itu Dan si D tiba-tiba berhenti Sontak aku nanya Kenapa berhenti Tiba-tiba Si D nunjuk ke belakang Dengan tangannya yang udah gemetar Aku makin panik Dan begitu kagetnya Pas aku liat Ada kuntilanak Yang lagi ngikutin kita Dari tadi Sambil terbang Kita sontak lari Dan tiba-tiba Di jalan Si A keseleok Karena kita masih dikejar Kita langsung narik si A Dan alhasil A pingsan Kuntilanaknya makin deket Aku sama si D Ngegendong si A Kita udah lama jalan Sampai kita lupa jalan Pas liat juga Kuntilanaknya udah gak ngikutin Kita istirahat Duduk Dan sama sekali Kita gak tau Kita ada dimana Tiba-tiba Kok kayak ada suara Di belakang sana Pas kita liat Ternyata Kita duduk di atas kuburan What?